Meski musim pandemi sangat diresahkan oleh kalangan masyarakat, namun hal tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pedagang rempah-rempah dan sepeda di Banyuwangi, Jawa Timur. Pasalnya, akibat pandemi, omset penjualan mereka bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Penasaran? Mari kita simak liputannya. Di tengah pandemi yang masih melanda bangsa ini, membuat masyarakat sadar akan menjaga peningkatan imunitas tubuh dengan rajin berolahraga. Salah satu olahraga yang saat ini menjadi primadona masyarakat yakni bersepeda. Terus meningkatnya minat masyarakat bersepeda berdampak pada kebutuhan sepeda di Banyuwangi. Hal tersebut pastinya juga menjadi berkah tersendiri bagi penjual sepeda di kota Gandrum. Salah satu toko sepeda sport, gunung, anak-anak hingga sepeda santai mengaku, omset penjualannya meningkat drastis dibanding masa-masa sebelum pandemi. Khusus di masa pandemi ini, dalam satu bulan mereka dapat menjual lebih dari 5 unit dari masing-masing sepeda yang ia jual. Omsetnya meningkat atau bagaimana Pak? Ya meningkat, tergantung dari masaran. MTV sama limpad ya Pak? Satu bulan bisa menjual berapa Pak jenis sepeda ini di masa pandemi ini Pak? Satu bulan kadang dapat 7 unit. Masing-masing atau keseluruhan? Ya bermacam-macam main sepeda ya, tergantung yang nominat. Kadang ada yang notepeng, notepeng. Sekarang lagi, notepeng. Tak hanya sepeda, ulang. Tak hanya penjual sepeda, omset penjualan meningkat pun juga dirasakan pedagang rempah-rempah di Pasar Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Di mana dibanding hari-hari sebelum pandemi, penjualan rempah-rempah jenis jahe dan temulawak mengalami lonjakan hingga 3 kali lipat. Meski harga kedua rempah-rempah tersebut mengalami kenaikan drastis. Apa jahe yang diburu masyarakat di tengah pandemi ini, bu, rempah-rempah? Ya, temulawak, jahe merah, jahe imprit, kunit, kencur, ya segala rempah-rempah itu. Berhari bisa jual berapa kilo, bu, jenis rempah-rempah kayak jahe ini, bu? Ya karena jahe itu kalau 30 kilo ya habis sehari. Sehari ya, bu, ya? Selain jahe, apalagi yang diburu masyarakat? Temulawak. Temulawak? Iya. Berapa, bu, harga jahe-nya jual? Harga jahe jual ini Rp25.000. Rp25.000. Temulawak? Temulawak Rp15.000. Sebelum corona melanda juga harganya lebih murah atau bagaimana? Lebih murah. Berapa sebelum? Sebelum corona ini Rp17.000. Temulawak Rp10.000. Tim Liputan Banyuwangi TV mengabarkan. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Jangan lewatkan seluruh tayangan inspiratif, edukatif, dan informatif lainnya melalui channel Youtube Banyuwangi TV. Saya Yasmin Azhara, peserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.